Nah ini ada nama-namanya nih Jadi kalau saya klik Januar Maka nanti di sini jenis claim-nya berubah menyesuaikan dengan data yang ada di sini Kita ganti lagi misalnya Melani, perempuan Bekasi Nah gimana caranya Pak bikin drop down list kayak gini? Kita akan mengkombinasikan VLOOKUP dengan data validation Kurang lebih nanti endingnya itu kayak gini Di sini ada tombol drop down list namanya Yang ketika kita klik itu akan munculkan nama-nama yang terdaftar di sini Mulai dari Putra sampai dengan Carla ya Nah ini ada nama-namanya nih Jadi kalau saya klik Januar Maka nanti di sini jenis claim-nya berubah menyesuaikan dengan data yang ada di sini Kita ganti lagi misalnya Melani, perempuan Bekasi Nah gimana caranya Pak bikin drop down list kayak gini? Kita mulai Pertama-tama kita klik dulu di cell yang mau kita buatkan drop down listnya Di sini ya di cell nama Nah nanti ke depannya kalau misalnya kalian pengen bikin juga drop down list untuk kebutuhan masing-masing Itu kalian sesuaikan aja di mana area untuk penempatan drop down listnya ya Terserah yang penting kalian udah tahu caranya Diklik dulu di sini di cell-nya kemudian kalian masuk di data Tab data atas ya Terus pilih data validation Ini kan ada bagian data tools ya Kalian pilih aja data validation Nih saya klik nih data validation Akan muncul kotak dialog data validation kayak gini Di bagian allow itu kalian klik aja drop down listnya Lalu pilih list List itu kan daftar ya Nanti akan bikin dia kayak daftar nama gitu Klik berikutnya Kita klik di bagian source-nya Kegunaan dari source ini adalah Untuk menentukan area yang menjadi patokan listnya nanti Yang akan munculkan beberapa nama gitu kan Mulai dari putra sampai dengan karla seperti yang kalian lihat sebelumnya Tinggal di blok tuh daftar namanya Di sini ya saya blok nih klik tahan Geser ke bawah pelan-pelan Sesuai dengan jumlah daftar yang ingin kalian pakai Berikutnya klik OK Nanti akan muncul tuh drop down listnya di sini Seperti yang tadi ya Kalian klik akan muncul nama-namanya Kayak putra, januar sampai dengan karla Nah berikutnya di sini jenis kelamin Rumusnya sama seperti yang sebelumnya Nggak ada perubahan gitu Kalian input saja rumus Vlookup Kemudian klik cell acuan Lalu titik koma Ini saya nggak usah jelaskan lagi panjang lebar ya Karena sama persis dengan yang tadi Saya blok F4 Titik koma Lalu kolom kedua ya Titik koma Vals atau 0 boleh Vals aja deh biar nanti agak sedikit berbeda ya Nah gini Ini dikopas aja dulu biar nanti nggak bolak-balik Enter Nanti di sini kita kopas lagi ya Ganti menjadi kolom ke 3 Nah supaya nanti bisa muncul jawabannya Tinggal kita klik di drop down listnya Ada Ade Laki-laki Pasir Terus siapa lagi Karla Perempuan Kediri Dan seterusnya Oke gampang ya Terus siapa lagi